Review kali ini tanggal 7 Mei 2024, saya membawa satu unit untuk Honda Accord Maestro tahun 1993. Jadi ini adalah Honda Accord Maestro yang versi paling terakhirnya, setelah versi karbu ya. Mesin 2000cc, 4 silinder, injeksi, dan ini mobilnya cakep banget, bakalan saya jual di harga 45 juta. Nah, teman-teman semuanya masih bisa nawar ya, pajaknya hidup, untuk cat kalian nggak perlu ada ragat ya, karena memang untuk kondisi catnya ini sangat mulus banget. Kalau saya lihat ini memang sudah dua kali pengecatan, tapi ini pengerjaannya luar biasa bagus ya. Ini kalau orang yang nggak tahu ini dikira original. Bumpernya aja ini nggak ada yang lecet sama sekali di bagian pojok-pocok, tanan dari mobilnya, grillnya, lampu-lampunya, ini masih rapi, tergolong rapi ya. Nah, nut-nutnya ini masih bagus semua, karena memang ini mobil tidak bekas tabra. Nah, ini ya tampilannya kalau Honda Accord yang Maestro versi injeksinya itu memang kelihatannya itu lebih clean look gitu ya. Apalagi ini sudah saya kasih velg ukuran 17 in, pakai palang 5 biar kelihatan sporty. Tapi untuk suspensi belum saya ceperin sama sekali, karena memang biar standar aja, nanti sesuai selera aja. Misalkan teman-teman mau beli, sedikit diceperin, juga masih oke ya. Karena ini memang bagusnya sih sedikit diceperin, ya dua jari lah. Nanti kelihatan mobilnya lebih panjang dan lebih cakep lah, lebih kelihatan racing look ya. Dan ini tampilan dari belakangnya, untuk Honda Accord Maestro BGMFI. Bahkan ini dari lampu-lampunya, ini tidak ada yang kotor ya. Ini lampunya masih bening, tidak ada yang retak jeruk, ya retak apa? Retak rambut juga nggak ada. Nah, di sini ya, ini lampunya masih bening banget. Catnya ini mulus banget, walaupun ini kategorinya dua kali. Kenal potnya masih standar originalnya, mempertahankan original look. Ini kalau pakai velg standar juga cakep sih, sebenarnya. Terus di sini bagian atas, biasanya di sini Honda Accord Maestro rawan banget di sini ya. Ini masih utuh originalnya, belum ada sealer sama sekali. Depan belakang, jadi kalau cari mobil, kalau saran saya sih mending lebih agak sedikit mahal ya. Yang pasti melihat kondisinya dulu. Daripada beli yang harga murah, pasti banyak PR. Tapi kalau yang sedikit mahal, terus melihat kondisinya lebih bagus, nah itu bakalan lebih minim PR. Mobil ini fiturnya juga lengkap banget. Walaupun ini mobil tahun 1993 ya, fiturnya udah lengkap banget. Nah, fiturnya apa aja? Fiturnya di sini ada setir yang bisa tail steering. Jadi, ini bisa naik turun. Terus di sini sudah elektrik, mirror, power window, semuanya komplit. Dan di sini juga door trimnya masih utuh, bersih. Masih bersih banget, utuh. Joknya juga tidak ada yang sobek ya. Ini masih bagus, rapi. Dan untuk pengaturan AC, di sini dia bisa auto, mode auto. Bisa, nah itu ya, tampilannya bisa mode auto. Jadi, ketika mobilnya kejemur, nanti otomatis dinginnya menyesuaikan. Di sini untuk jok juga masih bisa untuk electric seat-nya. Walaupun mobil tahun 1993 ya, ini bisa electric seat. Di sini untuk instrumennya, di sini semuanya normal. RPM, speedo, bensin, dan juga temperatur semuanya normal. Insya Allah, ini tinggal pakai sih. Nah, ini tampilan belakangnya. Nanti kita lihatin juga di bagian mesinnya ya, untuk mobil ini. Kategori bodinya ini masih kaleng ya. Untuk ukuran Honda Accord Maestro ini, kategorinya istimewa guys. Masih bersih banget. Sayang banget kalau dilewatkan nih. Karet-karetnya utuh ya. List-list chrome-nya juga utuh. Mantap ya. Kita lihatin di bagasi dan juga engine. Cup mesin juga bagus ya, mulus. Nah, ini dia untuk mesinnya. Ruang mesin 2000 cc, sudah injeksi. Ya, ini masih utuh banget. Kali nggak ada yang rembes, ini insya Allah tinggal pakai ya. Radiator aman, pole steering aman, tidak bekas tabrak. Utuh mobilnya. Oke, kalau untuk mesin ini insya Allah ready banget. Buat kalian sampai kemana aja. Masih halus. Nah, ini bagasinya juga cukup luas banget. Bagasi dari Honda Accord Maestro ini. Luas banget ya. Bisa muat 3 koper. Mantap. Utuh juga disini tidak bekas tabrak. Tatanannya masih rapi banget. Ya, tidak bekas tabrak. Masih rapi banget. Ini tidak ada yang bocor juga di bagian sini. Masih utuh. Ya, kalau apa ya, mobil yang udah tua kayak gini. Tapi kalau terawat ya, emang enak sih untuk dilihat ya. Jadi tidak memungkiri kalau misalkan barang itu membawa harga ya. Jadi tidak semua mobil bekas itu bisa sama harganya di pasaran itu nggak bisa. Tetap semuanya menyesuaikan kondisi sih. Apalagi mobil ini terawat ya, dirawat sama pemilik sebelumnya. Nah, itu kan juga dia membutuhkan biaya yang ekstra mungkin. Atau rela nggak dipakai mobilnya mungkin. Biar awet ya. Tapi ibaratkan kalian pakai mobil yang istimewa pun. Kalau misalkan di jalan ya, pakai mobil tua tapi istimewa. Itu punya sensasi tersendiri ya. Percaya dirinya itu lebih ya. Karena memang ini tua tapi terawat gitu. Nah, ini untuk lampu-lampu mata kucingnya di bagian samping juga masih ada. Pokoknya ini cat kalian nggak ada yang ragat ya. Ini mulus ya. Bodi-bodinya mulus. Nggak ada yang belang. Tuh, mulus semuanya. Door trim-door trimnya masih biru-biru banget. Velaknya cakep. Bodinya kaleng. Nih, ini bagian kanannya. Masih mulus banget. Ya, overall ini mobil tinggal pakai. Buat yang minat nanti langsung aja hubungi nomer yang tertera. Saya lokasinya ada di Magelang tuh ya. Nanti bisa kirim-kirim sampai ke luar kota juga. Buat teman-teman semua yang ada di luar kota. Atau bisa datang langsung ya. Nanti bisa kontak WhatsApp yang ada di judul. Judul itu nomer saya juga. Nanti bisa konfirmasi kedatangan. Sebelum datang. Siapa tahu mobilnya masih ya. Jangan sampai terlewatkan nih. Mobil bagus. Buat teman-teman semuanya yang cari mobil bagus. Mobil tua bagus ya. Bukan motuba. Mobil tua bagus. Nah ini. Bisa kalian beli. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya bakalan mereview Honda Civic Ferio untuk berikutnya. Dan ini saya jual di Rp45 juta. Boleh ditawar. Dan ini mobil saya jual di Rp58 juta. Jadi untuk reviewnya silahkan simak video berikutnya. Terima kasih telah menonton.